Kau ini bukan anak menantu, anak hantu Barang-barang ini pun cuma seawal punya Tapi yang kau datang ini Kita tulang angkat saja Masuk di akal juga cara ngomongnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Take care Oke cuy seperti biasa kita akan melanjutkan lagi ya Nobar kita yang mana film Piramli yang berjudul Ahmad Albab ya Banyak teman-teman yang mengatakan kemarin ya Di video saya sebelumnya di part pertama Korang bisa lihat disini ya Yang part pertama Atau kalau korang ingin melihat film-film Piramli yang sudah saya react Korang bisa lihat disini juga cuy Nanti saya cantumkan disini atau nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy Oke Banyak teman-teman yang mengatakan kemarin cuy Film ini banyak yang terpotong gitu ya Benar banget Banyak yang terpotong Apalagi lagu-lagunya cuy ya Karena saya sudah cari tahu cuy ya Memang kebanyakan lagu yang di Dipergunakan dalam Video atau film Piramli yang satu ini tuh Menggunakan lagu-lagu atau Musik-musik dari Libanon dengan Turki kalau gak salah cuy Saya sudah cari tahu cuy ya Kemarin saya cari tahu Jadi saya harap korang bisa mengerti lah cuy ya Kalau saya mengambil versi aslinya gitu ya Gak bakal bisa dipublikasikan di tempat saya cuy Ya karena saya orang Indonesia Jadi saya gak bisa publikasikan video Yang apa namanya Yang full gitu ya Apalagi ada musiknya Apalagi ada Apa nih Ada lagunya gitu ya Karena setiap copyright Antar negara gitu ya Bisa dipublikasikan khusus di Malaysia saja Bisa ditonton di Malaysia saja Di Singapura saja Brunei saja Di Indonesia tidak Begitu cuy Jadi korang harus mengerti lah cuy ya Oke tanpa banyak cakap lagi cuy Saya lagi flu ya Jadi Tolong dipahami aja Dan jom kita nobar sama-sama Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy Tiga Dua Satu Peng Tunggu tunggu cuy Ini benar ya kemarin disini nih Waktu dia datang bawa hadiah ya Garam dengan gula ya Ini hari kau mainkan aku ya Tapi kau ingat Nanti lain tahun Aku mainkan kau Masya Allah oh dia berdagang berniaga di pasar jual-jual sayuran ya Umar Mualin ya Umar Mualin oh oke yang kemarin ya kambingnya dibeli ya buat macam itu punya kambing sendiri syawal kambing terlambau banyak tidak ada orang yang jaga syawal masya Allah siapa mau bawa sayur jual di Fasal umi boleh jual sayur ya Umi ini pas banget umi mastura boleh jaga rumah kalau kita semua dah bekerja barulah boleh kita dapat lebih pendapatan barulah barulah seronok ya Umar Mualin untuk kemas ini ya yang sudah dirampok yang sudah dirompak astaga dirompak lagi Tindak ini botok Adidas ini perniaga kita jujur banget gerhana ini macam bulan tapi gerhana perniagaan kanda untung bertambah untung kita kaya Dinda bertambah kaya Dinda astaga kucing bukan orang kanda kucing lehene lehene serjana wal maulana wal maulana ala ulakana astagfirullah kenapa nanti punya muka semua ada tampal-tampal macam muka model orang pakai saraban kafala nanti punya saraban semua ada lirik dekat muka anaknya suka apa pasal ini apa pasal dua orang pun nyamun sudah masuk anaknya kedai emas indian bilian semua bawa lari pergi belakang dia pukul sama anak tengok anaknya muka dan tengok anaknya kakala tengok anaknya banyak kasihan kasihan enti ada kenal itu orang anak tak kenal pasal dia pakai topeng masya Allah ini polisinya juga banyak senang anak tangkap kenapa perkara yang senang saja enti mau tengok perkara yang susah itu orang bertangkap benar-benar ya enti ada kenal ini masya Allah ada tempat lagi buat sarjan sarjana baik sekarang begini anda cari dia punya siap jari kalau dapat sekarang juga anda boleh pergi tangkap terima kasih selamat selamat aku yang kenal banyak soal pula tanya banyak soal pula tanya oh dihitung ternyata tadi ya kirin lagi apa dihitung ternyata ya masya Allah mana lagi satu masya Allah kami kiri lagi ngaji itu dia masya Allah apa itu atas bukit sana itu susah sama malam apa lainnya begini tulisat sama ayah ngambin ngambin Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Tengok siapa yang beranak di depan rumah aku? Siapa yang beranak di depan rumah aku? Betul-betul Isabella Anak siapa yang menangis? Buka dalam, ya Tuan? Coba kau tengok siapa yang beranak di depan rumah aku? Apa? Dia sepatutnya pagi-pagi dia Wek! 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 Mudah tadi Umi! Mas Tura! Hai! Belum sampai hari jari tak gila bantang? Saya datang, nak tunjuk anak saya kah? Oh anak ayah Oh ini anak ayah Wek! Pasal apa yang dia menangis? Mana pun tak tahulah pak Barimun aja lahir tambah salit Panyang lahir tu lah Kau ni kahwin saja pandai Jaga anak pun tak tahu Oh anak kawan-kawan dia faksa lah Kanan mana tahu jaga anak? Macam ni? Budak ni kalau terus pergi menangis Nanti mana boleh apa ni? Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, 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 tidak Tidak, tidak, tidak Bukankah! 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 Apa dah kena anak kau ni? Dah dah dayang! Dah dah dayang! Bukankah! Bukankah! Berhenti! Dia diam! Dia ketawa pula! Bukankah! Sudah ketawa kah? Siapa nama anak kau ni? Kami belum beri nama lagi lah Abah. Sebab dia asyik nangis saja. Sekarang Abah beri nama dia Ahmad. Ahmad. Pasal dia suka pintu, taruh nama dia Ahmad Pintu. Ahmad Pintu? Ahmad Pintu. Ahmad Pintu tak bagus. Ternyata... Ternyata... Albab itu artinya pintu ya? Ahmad Pintu. Ahmad Pintu. Ahmad Albab. Ahmad Albab. Ahmad Albab. Ahmad. Dia teringat kembali nih. Seseorang manusia! Jangan kau setuh ini anda. Bukan kau yang punya. Ahmad Albab yang punya. Ahmad Albab yang punya. Ahmad Albab yang punya. Astaga. Cucu aku. Saya cucu aku. Bodoh. Menyesalnya bagi kahwin kau ini sama gembala kambing. Menyesal. Astaga dibawa ke gue. Baru berapa menit dikasih nama udah bawa disitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bukan tumbang kan? Bukan tumbang kan? Hahaha! Hahaha! Itu dia kau punya upah! Masya Allah! Tetapi kau mesti ingat! Setiap-tiap satu pernama kau mesti bawa kau punya anak untuk berkawan-kawan dengan aku punya anak dari kecil sampai dia berkawan. Oh setiap pernama dia harus datang ya berkawan dengan anak jin ini cuy. Itu syaratnya ya. Ini kaya deh. Ini merompak kau ditangkap. Jangan lari! Angkat tangan! Ente nama Muharram Iblianul Polisi? Masya Allah! Ente gari fancuri! Ente gari perompak! Anda mesti tangkap sama ente! NTP harta suar dalam bukti lampas! Marhaban! Alhamdulillah! Baik kerajaan! Jangan lari! Jangan lari! Jangan lari! Alhamdulillah! Matau-matau! Matau-matau! Ini apa pasal ni? Apa pasal ni? Kamu dituduh merompak dan cuba nak memunuh. Tidak! Sekarang kamu ditangkap. Dan harta benar kamu semua dirampas. Bapak dia keluar! Tidak! 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 Bukan cuma ditangkap cuy. Tapi... Hartanya diambil semua. Tidak! 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 Oh istrinya datang Harus dijamin enggak? Kayak hukum itu bisa dibayar ya? Ada satu orang nama Syawal Syawal? Syawal Gemala Kambing? Oh dulu Gemala Kambing sekarang jadi milionaire Banyak kaya Oh oke udah terkenal ya Itu ada ipar saya Ya itu abang ipar saya Kalau itu macam bagus Sekarang aku pergi jumpa sama itu Syawal Dia barangkali boleh jamin sama aku punya suami Kalau tidak ini dua-dua musibah itu wah Lagi tidur dalam ini penjara Lagi satu sekali anak rejam sama ini batu Mampu saja Sekarang boleh pergi Ini kisah gembala Oh udah kaya dia cuy Tuan Sawal Rumahnya udah bagus juga cuy Udah modern ya Kawan secantik Puteri Kayangan Al-Bapla Agir ke dunia Di gua Berjumpa harta Gembala Menjadi kaya Seperti raja Sambal Al-Bapla Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya penghulu kampung Feninglalat Apahal Feninglalat Apa ini? Banyak masa Sapura Suhara Sapura Suhara Suhara Ok Kenapa sedih sangat ini? Apa dah terjadi? Ya Allah sungguh nasib kami Mas Tura Nasibku pun demikian juga Mas Tura Kenapa sedih sangat ini? Nasibku pun demikian juga Mas Tura Sudah sudah jangan menangis Jangan menangis Nanti Ana boleh urus satu persatu Duduk 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 Ya penghulu Ini semua apa hal Tuan Syawal Ini semua orang kampung kita Ya Ya Ana tahu Mereka punya rumah semua sudah terpakar Kasian Harta benda Wang ringgit Gerbau lembu Unta Semuanya sudah habis kekorban Masya Allah Banyak kasihan Jadi mereka datang meminta pertolongan sama Tuan Hmm Insya Allah Insya Allah Jadam Tuan Jadam Ante fikir dia orang punya rumah Periksa satu-satu Tengok berapa dia punya kerugian Tuan Kalau ada kerugian Ante bayar double Baik Tuan Tahan? Faham? Bagus Tuan Semalam saya ada terima report Tuan Report Lagi-lagi report Ya Kereta Kereta bugi Tuan Rodanya dua-dua sudah rosak Tuan Bila mau repair? Apa guna repair? Beli saja yang baru Kita orang kaya Beli baru mahal Tuan Berapa dia punya harga? 600 dinar Itu banyak mudah Macam 6 dinar saja Bisa anda beli 10 roda Baik Tuan Sebelum roda Jadam Tuan Nanti ada sekejap Ada isu orang dari Fasar Bawa sanapan Tuan Mulai hari Anda tidak mahu Anda punya gad Semua pakai pedang Dia mesti pakai sanapan Tuan Tuan Sekarang anda bawa ini orang Biki lihat Dia punya kerugian Beri polis sedikit wang Baik Tuan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Eh apa ini Anda punya Kakak Ifar Sama Adik Ifar Menangis Mata merah Apa pasal? Ini saya mengharap Kena tangkap Tuan Sesahkan juga Tuan Insyaallah Dua-dua orang Satu kali kena tangkap Apa dia punya kesalahan Dia dituduh mencuri Ya mereka berdua pencuri besar Masya Allah Menituduh aku Di mana mereka sekarang? Di mana anak negeri ya? Tidak Jadi ente datang sini Panggil Ana Mau bikin apa? Kami berdua datang Nak minta pertolongan Ketolonglah Jaminkan si Muharrem tu seawal Ya Tolonglah sabar tu juga Berapa dia punya jaminan? Lima ribu dinat Satu orang? Ya Yang orang jadi sepuluh ribu dinat Tidak aifalah Apa macam pun Ana mesti kena jamin Dia orang pun bukan orang lain Ana punya beras Birat 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 Ya Tidak aifalah Kalau ingin macam Marilah kita sama-sama pergi ke Polisi kantor Apa itu polisi kantor? Polisi Polisi kantor Polisi kantor Kantor pulislah Mari Mari Batu Si Serjana Ini ada 10 ribu dinar Anda menjamin Anda punya beras 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 Anda mau jamin Ini dua-dua orang Iya Berhadapan Ya Serjana Buka itu Binti Pandara Lepas dua-dua unta Apa yang ditakab Ya unta Ini dua-dua orang Parampu besar Fanchuri Anda tidak boleh cakap Itu macam Anda polisi Anda tidak Anda tidak Baya-baya Anda tidak Anda tidak Buka Buka Bukar Bukar Dusuhan Saya kali Anda Kasi Anda Bati Bari Anda Saya Anda minta maaf Anda silap Anda mencuri Anda Bikin malu Ini macam Sudara Sebagai Anda curi Dalam negeri Anda diman Anda kena Lokap saja Kalau Anda curi Dalam negeri Saudi Arabia Anda punya tangan Sudah kena putun Sekarang Anda punya tangan Sudah kubung Kudung Kudung Oke-oke-oke Ini ada Saya tidak tahu Ini Di sini Itu Apa Memberikan Maksud Seperti apa Hukum Di Pada waktu itu Mungkin Seperti ini Hukum Pada waktu itu Tidak terlalu Sadis Tidak terlalu Parah Pada waktu itu Anda jamin Anda Anda mesti ingat Ini bukan Jamin Kasi lepas Terus Anda mesti datang Hari Bicara Anda jambikan Macam Mansur Anda pulang Jaga Anda punya Bini Pula Ucap Jaminan Cuman Ini ya Wajib Laku Itu dua Orang Anda punya Sudara Beras 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 Anda pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Tura Mari pulang Anda ingat Sama Anda Anda boleh Tolong Sama Anda Sekarang Anda Makan Sama Anda Dua Dua Sudah Tua Anda Dalam Masuk Mari Ini ada surat Ya Tuan Jangan hilang Ya Tuan Pergi pos ofis Baik Tuan Pakai stem Ya Tuan Pulis Tuan Pulis pakai duit sendiri Anak tak ada pulis kan Pulis boleh pinjam pos master Baik Tuan Bodoh Helo 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 Kauh Syarif Syarif Salah 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 Pusing Lain Lain Helo Selama ini Kan dah tipu Pak Daninda Jujurlah Meniagalah Untunglah Buat belian Buat intan Kan dah jadi pencuri Tengok Apa dah jadi dengan rumah kita Yang cantik dulu Kembali miskin Nasib baik Ada si sawal tu Kalau tak ada si sawal Kan dah sudah merengkok Dalam penjara Postor Postor Masya Allah Surat jadi miskin ke Diam lah Nibuk aja si postor Masya Allah Thank you Surat dari siapa tu Zinda Surat dari Ayanda lah Apa yang mau Hari jadinya hampir Tiba lah Tiba lah Tak ada jadi Belum semua bawa hadiah dan pengsan Hmm Buat malu keluarga sahaja Rupanya selama ini kan ada pencuri besar Tengok Harta-harta benda kita semuanya kena rampas Ini semua kena punya pasal lah Nasib baik ada si sawal tu Kalau tidak mati keringkan dia dalam penjara Postor Postor Masya Allah Masya Allah Apa dah jadi Entah pun bankrupt juga Diam lah Apa kau nak penulir Raja pasal Bodoh punya postor Surat dari Ayanda kan dia Ayanda Dia nak hadiah lagi Postor Postor Masya Allah Fistul Ana punya sahabat lah Bukan pistol Postor Ana tahulah Ana tahulah Sekarang kita surat kaya Ana sudah kena social welfare lah 400 ribu Lebih Lebih Ini ada surat Syawal Ibn Zulhaidah Anda punya nama lah Masya Allah Banyak cantik lah Dia punya tulisan Sekarang surat pandai baca Ana sudah pandai lah Sekarang Ana sudah belajar Sana Ana punya Mastura Hduh Minum kopi Tak boleh rasuah Jaga kerja baik-baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Mastura Masya Allah Ini ada surat Dari Ayanda lah Ulang tahun Hari lahirnya Sudah tiba lah Lagi hadiah kah? Apa lagi? Bukan yang dia datang Dia punya bata Ya Ini kali kita bawa hadiah Yang lebih istimewa lagi Ya Ya Anda cakap betul Anda cakap betul Jadi Masa soalan duaya Apa kita nak bagi hadiah? Mari kita curi Kedai Mas Aku tak mau Cepatlah tak Bukan kedai Mas Rumah Syawal Rumah Syawal Malah rumah Syawal ini Aku takut lah Aku letak tempat di mana Tempat lain lagi Dia keluar Kepatlah 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 Cuma nasihat Suara kuat saja Bukan ada apa-apa Eh Cucu Abah Ahmad Talbap mana? Dia ada di luar Bermain-main sama jadam Bagus Kawan Abah mau tanya Macam mana kau boleh kaya Kawan Oh Andy belum tahu lagi ke? Sekarang Ana kasih tahu sama Andy Kekayaan Kebahagiaan rumah tangga Semua datang daripada Allah Bukan daripada Bapa Okey Lagi teruk aku kena main Lagi teruk Ini kisah gembala kambing Hal dunia Dah ambil pusing Walau kocik selalu kering Hatinya Tak pernah runsing Kena yakin serta beriman Jodohnya Gadis rupawan Kawin feri Anak hartawan Secantik Puteri kayangan Albaplah Pergi digua lagi dia Pergi jumpa harta Gembala Menjadi kaya Seperti raja Amba Alba Ini Insya Allah Amba Alba Ini 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 Sudah selesai Oke Oke itulah Jadi part kedua Dari film Piramli Yang berjudul Ahmad Albab Di part kedua ini Baru saya mengerti Dan saya pahami Apa arti Judulnya ini Seorang pengembala yang tiba-tiba kaya ya, menjadi kaya karena kan mendapatkan harta di sebuah gua gitu ya dan itu ada syaratnya juga cuy ya awalnya saya mengira itu syaratnya adalah tumbal ya, anaknya yang jadi tumbal, tapi ternyata enggak ternyata jin ini itu jin baik, bukan jin jahat ya karena jin itu mengetes gitu ya jin itu mencoba kejujuran dari sawal ya mengetes kejujuran dari sawal apakah dia jujur atau patuh apa enggak gitu ya oke banyak pengajaran banget ya di film ini cuy walaupun mungkin banyak disini yang terpotong cuy tapi menurut saya alur ceritanya sudah saya pahami gitu ya harta ini adalah punya Ahmad Albab yaitu anak dari pengembala yang bernama Shawal gitu ya Shawal, Shawal ya Shawal dengan Mastura ya Shawal dengan Mastura dan apalagi ya pengajaran yang dapat disini kita dapatkan cuy ya polisnya cuy ya polis ya tentang polis tadi mungkin pada waktu itu hukum yang ada di Malaysia itu sangat enggak terlalu ketat gitu ya layaknya sekarang sekarang kan udah hukum yang ada di Malaysia sekarang udah ketat ini menggambarkan hukum yang berlaku pada waktu itu cuy itu mungkin yang saya apa namanya yang saya ketahui ya dari film ini cuy karena banyak singgungan sebenarnya cuy banyak pesan dengan singgungan-singgungan yang ada dalam film ini cuy dan intinya dari film ini tuh sebenarnya harta jodoh pokoknya semuanya itu memang bukan datangnya dari Abah ya bukan datangnya dari seorang ayah atau seorang pemimpin yang kaya gitu ya tapi datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan terlalu berharap sama orang-orang yang sudah sudah terlanjur kaya cuy tapi teruslah bekerja dan teruslah berusaha untuk mendapatkan rezeki dan mendapatkan jodoh dan mendapatkan kebahagiaan pastinya dan mungkin itu aja cuy ya saatnya saya pamit undur diri kalau saya ada salah cakap atau video ini banyak salah tolong dimaafkan dan buat korang terima kasih banyak karena selalu stay di channel NDTK kalau memang suka dengan video ini silahkan di like di share ke social media yang kalian punya dan kita akan ketemu di video selanjutnya saya ND thank you next thank you next thank you next bye selamat menikmati